Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika orang bertanya apa itu ronggeng Sebenarnya kita ingin bertanya balik Yang ditanyakan itu ronggeng apa ronggeng Kenapa demikian Yang kita pahami, yang kita pelajari Dan yang diinformasikan kepada kita Namanya itu ronggeng Bukan ronggeng Jadi kalau orang bertanya apa perbedaan nama itu Mungkin salah satunya dialektika Dan yang kedua Yang kita tahu Dan yang kita dalami sampai sekarang Yang kita jalani itu namanya ronggeng Jadi kalau di pasaman barat Ronggeng itu termasuk salah satu tradisi lisan Yang sampai hari ini masih dijaga Dan masih diwariskan ke generasi-generasi penerus Salah satunya disini di Simpang Timbu Abu Negari Kajai, Kecamatan Talamau Salah satu grup ronggeng yang masih bertahan disini Ini ada sekabri arek Karena ronggeng itu disini termasuk salah satu Yang dipakai dalam beragam acara Mulai dari acara alik negari Dan juga seperti acara kawinan Sunatan dan juga acara turun mandi Jadi ronggeng itu sendiri telah menjadi bagian dari budaya Di pasaman barat Pelaku seni ronggeng ini Masih cukup banyak Bahkan di setiap kecamatan Di setiap negari Mungkin ada grup ronggeng Hanya saja mungkin tidak seluruhnya paham Apa seni ronggeng itu sendiri Dimana peresannya Salah satunya Pergeseran tradisi itu Misalnya dengan adanya artis Pemain perempuan Itu kalau dalam seni ronggeng itu sendiri Itu sudah bergeser dari nilai aslinya Berarti Berarti ronggeng asli itu tidak ada perempuan Tidak Yang ada hanya laki-laki Yang didandani atau diberi pakaian perempuan Dalam ronggeng itu Pantun Atau Bahasa yang didendangkan itu Sebenarnya tergantung kepada Lagu apa yang dibawakan Jadi dalam ronggeng itu Ada beberapa tema Ada beberapa kategori yang dinyanyikan Ada yang tentang kegembiraan Ada yang tentang kesedihan Ada yang tentang pengajaran hidup Jadi pantun itu memang Mengarah kepada tema apa yang diangkat Lagu apa yang dibawakan Dalam sebuah seni itu Yang namanya aturan kan tetap ada Misalnya dalam lagu ini Pantun itu mengarahnya kesini Ajaran yang disampaikan Dia itu seperti ini Dalam ronggeng ini Dalam ronggeng ini Perolotan musik Pengiringnya itu apa maksudnya? Musik pertama dari ronggeng itu adalah Gendang Setelah itu ada biola Setelah itu ada tamburin dan botol Ronggeng yang ada di Pasaman Barat Atau Pasaman secara garis besarnya Yang kita ketahui itu Dulunya itu berasal dari Mungkin di jaman-jaman jauh-jauh ya Jaman-jaman penjajahan Ketika ada Seorang tawanan Di dalam penjara Entah kita tidak tahu Kesalahan dia apa Sehingga dia di penjara Dalam Penjara Penjajah Karena dia hobinya Menyanyi atau berdendang Jadi Dia sering berdendang Karena suaranya itu bagus Maka Dia itu diambil untuk menghibur Para-para penjajah ini Ketika mereka misalnya ada pesta Mereka minum-minum Jadi Si yang suaranya bagus ini Disuruh untuk Menyanyi Dan disitu hanya diiringi oleh Ketukan gendang Yang Mungkin Dari alat seadanya Makanya Ronggeng itu memang Alat musik pertamanya itu gendang Biola itu Alat kedua yang menyusul Mungkin setelah Tahun-tahun berikutnya Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan Ronggeng ini Diadaptasi dari Tradisi itu Atau tradisi ini Kita tidak Apa Kita tidak menyalahkan Atau tidak apa Dalam seni itu sendiri Yang namanya tiru-minyuru itu biasa Namun Kalau misalnya dikatakan Ronggeng ini diadaptasi Dari kesenian ini Ada tidak Kesenian itu yang aslinya sampai sekarang Sementara Ronggeng yang kita pelajari Yang kita kembangkan Itu Kita masih Masih punya sejarahnya Sampai sekarang Dan orang-orang Tua-tua kita masih Menyimpan Kalau sejarah Ronggeng itu seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton